PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie memiliki sederet penemuan penting yang tak bisa dianggap enteng. Bahkan jasanya dalam mengembangkan dunia penerbangan sudah diakui di kancah internasional. Habibie sendiri belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Adapun pada tahun 1955 sampai tahun 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar dokter insinyur pada 1965 dengan predikat Sumacum Laude. Hingga pada akhirnya sang jenius tersebut diminta Presiden kedua Indonesia, Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan mendirikan perusahaan pesawat terbang pertama di Tanah Air yakni Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN, yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia pada 1976. Lantas apa saja si penemuannya yang telah diakui dunia internasional? Berdasarkan berbagai sumber yang telah dirangkum dalam video Youtube Bang oleh channel berikut beberapa penemuan yang dikenal oleh dunia internasional. 1. Crack Progression Theory Teori ini merupakan penemuan yang cukup mengejutkan di dalam dunia penerbangan. Adapun Crack Progression Theory merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi titik keretakan awal pada sayap pesawat terbang. 2. Pesawat Dornir Do-31 Adapun Dornir Do-31 merupakan rancangan pesawat Habibi yang pertama, pesawat transportasi pertama yang dapat take-off landing vertikal. 3. Pesawat N250 Berikutnya pesawat N250 yang merupakan pesawat penumpang sipil, air liner, regional komuter turboprop rancangan asli IPTN. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia. 4. Pesawat R-80 Pesawat ini merupakan inovasi besar yang dikembangkan oleh Habibi. Hal tersebut didasari karena Habibi ingin membuat suksesor dari pesawat N250 produksi IPTN. Pesawat ini dirancang oleh PT Regio Aviasi Industri, RAI, yang merupakan sebuah perusahaan yang didirikan Habibi sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!